selamat menikmati selamat menikmati penyelesaian yang begitu baik tadi tim 2 unggul sementara 1-0 di game yang ke 4 ini mitra olahraga semua ya penyelesaian yang sangat dingin sekali tadi ya jadi kawan-kawan uno sepertinya tadi ya kembali dan nomor punggung 8 dari tim 3 ada 2 pemain yang menggunakan jersi nomor 8 ya disini ya ya dengan penempatan posisi yang seperti ini ya 7 pemain atau 6 pemain yang berada di depan 1 keeper ya sangat-sangat ideal sekali kembali kita saksikan masih kawan-kawan dari tim 2 kali ini iya mundur ke belakang pemain tengah yang lebih andalkan tadi masih kesehatikan ada nomor punggung 16 Arsene atau Johnny tadi intercept tadi Johnny berhasil Arsene sudah menunggu iya kembali Ivan berhasil mengeblok bola mundur ke belakang kali ini ada Johnny tadi ada Arsene disana kembali Arsene melebar Arsene tidak terkawal iya baik sekali langsung iya dengan sangat tegas sekali tadi nomor punggung 16 Arsene tadi berhasil mengempaskan bola ke depan Arsene namun bisa diblok dengan baik ya oleh Jekegaung Raymond tadi 1-0 masih kedudukan sementara mitra olahraga pas bola kali ini langsung iya Ivan berhasil menguasai oh membiarkan bola dan mengikuti rangkah gerak tadi Ivan pemain belakang yang dari pertandingan atau game pertama tadi mampu memposisikan dengan baik ya posisinya ya kembali game 3 kalau ini kalau ya Arsene mencari Johnny tadi Ivan lagi-lagi membagi bola ke tengah kali ini yuk bisa terdeteksi dengan baik dari arah bola tadi oleh penjaga gawang dari tim 3 Jojo kembali ya lepas tadi bola masuknya mengarah kepada Johnny iya dengan hadirnya pemain-pemain sektor kanan ya disini tepatkan oleh Verdi dan di sebelah kiri juga kita saksikan ada Arsene kali ini wasit dipimpin oleh Aloy masih di sebelah kiri pertahanan atau di sebelah dari penjagaan Ivan kali ini iya angkat bola langsung wow lagi-lagi sebuah alternatif dari Yanto tadi ya yang mencoba melakukan eksklusi atau opsi langsung tadi ya keras sekali namun masih sangat tinggi bola masih mencoba ke tengah bola kali ini oh lepas bola sayang sekali pemain Amir tadi ya langsung kali ini Yanto bisa di blok tadi bola walaupun menghasilkan tendangan sudut ya tendangan sudut yang pertama di game yang keempat ini ya sudah lumayan banyak gol yang tercipta ya rekan-rekan semua ya minta olahraga semua dari 1 2 sudah 5 gol yang tercipta dari 3 pertandingan sudah berjalan tadi ya dan ini adalah masih 1-0 kerudukan sementara bagi kawan-kawan dari tim 2 koalim kawan-kawan masih cukup tangguh ya koalim kali ini membiarkan bola tadi begitu saja iya mempercayakan alur bola terakhir tadi ya koalim melepas begitu saja kepada penjaga gawang Raymond tadi ya dan kali ini Raymond belum kembali ke posisinya tadi hampir-hampir saja blok yang mentur kaki Ivan masih 1-0 kerudukan iya wow bola keriting dan tinggi dari seorang Johnny ya haha Johnny dan Arsene yang sama-sama menggunakan jersey nomor 16 kali ini mencoba berkolaborasi ya berdiskusi bagaimana sebenarnya menembus pertahanan belakang dari koali dan kawan-kawan ke belakang kali ini masih kita dikuasai Yanto kali ini keluar bola ada kucing dan juga ada koali ya yang dipercayakan sebagai back kiri dan kanan di pertahanan belakang dari tim 2 iya kembali iya serangan balik kita saksikan cepat sekali wow 2-16 ini mencoba menembus Arsene atau Johnny sayang sekali tepat timing yang dilakukan oleh penjaga gawang dari tim 2 ini Raymond untuk berhasil menjemput bola 1-0 masih kedudukan mitra olahraga semua Ivan kali ini Ivan tadi ada nomor 25 berhasil di blok dengan baik tadi Ferdi ya masih dikuasai kawan-kawan pencung ya nomor punggung 34 Yanto tadi masih kali ini kesempatan kembali oh terganggu tadi ya Ivan berhasil menggagalkan 1 skenario serangan dari kawan-kawan tim 2 ya pendangan sulit kali ini mencoba memberikan kode kepada rekan-rekan sudah menunggu disana Yanto sudah menunggu oh kali ini ekskusi yang sangat dingin sekali tadi ya namun lagi-lagi belum bisa mecah kembali kembali memberikan keunggulan yang kedua ya lepas kali ini siap masih cukup cermat tadi menjaga gawang Raymond menyelamatkan gawangnya dan pertandingan di game yang keempat ini ya sudah masuk di menit akhir ya ya sekitar durasi 11 menit lah yang mereka mainkan ya di kesempatan internal game ini dan mereka akan mencoba mendokumentasikan kegiatan-kegiatan atau selama ini latihan demi latihan yang mereka jalani di mini shocker Uripsumoharjo ini ya cuaca cukup terah ya mitra olahraga dengan angin agak sedikit kencang ya kembali kita saksikan tim 2 masih terganggu tadi masih kita saksikan pertahanan belakang yang dikoordinir oleh Ko Ali dan juga oleh Kucing sangat-sangat baik dan sangat tergrendel dengan sangat pasti ya beberapa kali serangan melalui kaki dari Johnny dan juga dari Arsene belum mampu memberikan jawaban akhir untuk menjadi sebuah goal ya kembali Yanto wow mendatar dan menyusur tanah tadi bola serangan balik kita saksikan nomor 25 kali ini ya langsung ya sudah menunggu tadi Raybon kembali langsung melakukan bola handsball Ivan ya walaupun tadi Johnny masih kita saksikan sangat sangat cepat ya permainan kedua tim ini kontrol jenak kali ini ketengah bola voice tadi mencoba sayang sekali Yanto kali ini iya dibuang saja tadi bola sebagai tindakan penyelamatan terlahir tadi lakukan OCL tadi ya back kiri dari tim 3 1-0 masih kedudukan sementara bagi tim 2 Ko Ali buang saja tadi bola tindakan yang tugas ya karena memang tidak mau menang risiko ya beberapa kali tekanan kita saksikan ancaman-ancaman dari kaki 2-16 2-16 dari tim 3 ini sangat membahayakan ya kalor aja semua iya Ivan tadi masih Ivan kembali iya iya lepas kita saksikan wow pencang namun belum mengarah tadi ya bola menyusur tanah 1-0 masih kedudukan sementara kontrol sejenak tadi ada Ivan kali ini Ivan masih mencoba membagikan alur bola memanfaatkan lebar lapangan iya iya pelanggaran begitu tegas wasit aloh ya pada game keempat ini sebuah pembicaraan tadi yang mungkin dilarang dalam peraturan sebab bola ya membiarkan bola atau meminta bola atau berkata lost tadi sepertinya kembali kita ke lapangan mitra loraga kembali langsung Johnny ya sebuah usaha tadi ya dilakukan oleh Johnny juga kita saksikan ada tim 2 juga ada Uno disana ya iya Uno kali ini sayang sekali ini Uno nomor punggung 6 tadi ya kali ini yang berpostur tubuh besar ini iya lebar bola dan selesai sudah mitra loraga pertandingan di game yang keempat ini dengan skor air adalah 1-0 ya atau 0-1 keunggulan bagi tim 2 di BSK internal game pada kesempatan malam hari ini selamat untuk kawan-kawan dari tim 2 yang bisa mencapai nilai penuh di game yang keempat ini baik kita akan menyaksikan pertandingan di game yang kelima antara tim 4 berhadapan dengan tim 5 ya ini akan berjalan dengan sering